Gimana caranya buat dapetin ini ya, 1,5 juta kristal dalam 6 hari Jadi rata-rata 1 hari itu bisa 250 ribu ya, 250 ribu kristal per hari itu total transaksinya Oke cuy, welcome back to Omber Channel Nah, kembali lagi di Ragnarok X Next Generation ya Hari ini aku punya tips buat kristal, buat kalian farming kristal ya Disini kita lihat dulu deh Disini aku udah total penjualan mingguan itu 1,5 juta ya 1,5 juta kristal selama 6 hari cuy Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu Hari ini aku belum cari kristal, belum farming kristal, ini masih 2 ribu Odin Blessing ya Nah, jadi gimana caranya buat dapetin ini ya 1,5 juta kristal dalam 6 hari Jadi rata-rata 1 hari itu bisa 250 ribu ya, 250 ribu kristal per hari itu total transaksinya Nah, disini yang perlu kalian ingat, mungkin kalian udah lihat video farming kristal yang lain ya cuy Tapi video itu, tips itu tergantung kalian di server mana cuy Aku disini di server Majapahit Jadi tips ini relevan buat kalian yang ada di server Majapahit Tapi kalian yang ada di server lain jangan khawatir Tips ini juga bisa diaplikasiin di server kalian Cuma mungkin itemnya beda ya Sekarang yang pertama kita lihat Disini Seperti kalian tau ya, kalau Odin Blessing itu Kalau kita selesaikan mission board 10 mission board dan nongkrong di frontera kayak aku sekarang Kalian bisa dapetin total 2000 stamina ya Itu modal kalian, modal utama kalian 2000 stamina setiap hari ya Nah, disini ada 2 cara Yang aku rekomendasiin Yang pertama itu fishing Yang kedua itu smelting Nah, untuk fishing kalian harus Fishing ikan yang mana cuy Nah, buat kalian yang masih fishing level 1 Life skillnya masih level 1 Disini Sekarang ya Sekarang yang lagi on demand itu Shell Sekarang coba kita lihat Disini aku tulis Shell Kita pergi ke exchange center cuy Kalian bisa lihat Trend Yang lagi populer sekarang Nah, sekarang harga Shell di 507 ya Baru 5 menit yang lalu Harga Shell itu kira-kira 525 Jadi ini Naik turun Secara real time ya cuy Tergantung transaksi yang ada di exchange center Nah, sekarang kalian bisa klik di Shell Yang penting adalah disini Kalian bisa lihat Sejarah harga Nah, kita bisa lihat nih cuy 2 hari yang lalu, 1 hari yang lalu Harganya naik Harganya naik Berarti ini artinya Ada banyak orang yang mau cari si Shell nih Jadi, prinsip utamanya masih sama ya cuy Itu supply and demand Kalau ada banyak supply Tapi yang beli dikit Pasti harganya turun Jadi, kalian jangan bikin Atau jual item itu Kalau ada supply-nya dikit Nah, demand-nya naik Yang cari banyak Harganya pasti naik Kayak si Shell ini cuy Kalau ada grafik kayak gini Naik Nah, ini pertanda bagus Kalian bisa farming Atau bikin si Shell ini Nah, disini kita lihat Harga 507 ya Cukup rendah ya Tapi cuma ada 2 Coba kita klik lagi Kita cari Nah, sekarang udah 525 cuy Jadi, yang aku amatin Harga Shell ini stabil di 525 ya cuy Harga Shell 525 Ingat ya Nah, terus untuk kalian Yang udah punya fishing level 3 Disini kalian bisa fishing vulcan fish cuy Vulcan fish ya Kita lihat Harganya berapa sih Aduh, salah Vulcan Vulcan fish di harga 670 kristal cuy Kita klik Dan kita lihat sejarah harga Sama Vulcan fish juga lagi naik cuy Harganya Mencapai 694 Nah, disini Harganya kira-kira 670 694 Ya, 600an segitulah cuy ya Minggu lalu itu harganya masih 500an Jadi, ini pertanda bagus ya cuy Nah, sekarang kita lihat disini Modalnya apa sih Nah, kalau kalian mau tamain fishing Disini kalian Modalnya cuma stamina Yang 2000 tadi Plus zeny cuy Nah, zeny ini gampang banget Kalian bakal dapet dari daily mission board Atau dari instance ya Kalian mau lawan Osiris Kalian lawan Drake Atau golden thief Kalian bakal dapet zeny banyak Jadi jangan khawatir cuy Nah, kalau kalian mau fokus Bener-bener Rapisin 2000 stamina disini Nah, kita coba lihat ya Kalau shell Itu harganya dijual 525 kristal ya Modalnya itu stamina 10 Sama raten itu harganya 4500 zeny Nah, kalau kalian mau fishing cuy Kalian tinggal klik disini Dimana sih beli umpannya om Nah, belinya disini cuy Di Alberta Kalian klik map Alberta NPC Terus langsung ke Bait Merchant Nah, ini kalian bisa pergi kesana Untuk beli umpan tadi ya cuy Nah Sekarang kita lihat Disini modalnya stamina 10 Dan raten 4500 Jadi kalau kalian Habisin 2000 stamina Kalian bisa bikin 200 shell Kira-kira Modalnya itu 900 ribu zeny Kalian semua pasti punya 900 ribu zeny Kalau kalian gak boros-boros amat Dan kalau kita jual nantinya Dengan harga kira-kira 525 Kalian bisa dapet 105 ribu kristal Eh cuy 105 ribu kristal per hari Nah, kalau kalian Nah, kita udah sampai di bait shop nih Kita lihat disini Ups, salah Bait shop Nah, disini ada semua bait Ada semua umpan cuy Buat semua ikan yang mau kalian pancing Jadi lokasinya disini ya Di bait merchant sekali lagi Oke, sekarang kalau kita lihat Vulcan fish ya Tadi harganya 647 647 Modalnya sama Stamina 10 Stamina 10 Dan yuyotel itu baitnya lebih mahal Jualnya 6.300 Kalau kalian habisin 2.000 stamina Kalian dapet 200 vulcan fish Dengan modal 1,2 juta zeny Kalian bakal dapet 129.400 kristal Nah Itu dia Hasil yang bakal kalian dapetin per hari Nah, kelemahannya disini adalah Stamina kalian terbatas 2.000 Jadi Kalian gak bisa fishing lebih dari 200 item Setiap hari ya cuy Itu yang pertama Fishing Nah Yang kulakuin Kemarin-kemarin Itu bukan fishing cuy Jadi Smelting Campur sama fishing Jadi Tips yang kedua Sekarang adalah Smelting ya Smelting itu Modalnya Stamina Sama Kristal Nah, kalau kalian udah punya Kristal Bisa dipakai buat modal Jadi kalian gak boros Stamina buat Mining cuy Nah, di hari Senin Sama hari Selasa Itu aku jualan Frakon 2 Frakon kita lihat ya Frakon 2 Ini harganya sekitar 3.000an Di hari Senin Sama Selasa Itu lagi naik cuy Sekarang lagi Mendatar-mendatar aja Jadi aku gak jualan ini lagi Tapi prinsipnya Sama ya cuy Sama fishing Kalian harus cek Kira-kira item Yang bisa kalian dapet Atau yang bisa kalian bikin Dengan smelting Itu mana yang lagi naik Disini Frakon juga lagi Flat-flat aja Mendatar aja cuy Nah, di hari Senin Dan Selasa Aku bikin Frakon 2 Hari Rabu dan Kamis Aku bikin Frakon 1 ya Waktu itu lagi naik Sekarang kita Lihat ilustrasinya Atau ya Aja dulu ya Frakon 1 itu Harganya sekitar 1.580 Modalnya Ini tanpa Kalian mining ya cuy Kalau kalian udah punya Upgrading material Dari mining Ya itu bagus Kalau kalian modalnya Masih 0 Kalian perlu Upgrading material Itu 10 biji Kita bisa lihat Disini Smelting Frakon 1 Modalnya ini ya cuy Upgrading material Upgrading metal 10 sama shell Nah, ini tadi Orang bakal cari shell Buat bikin frakon cuy Jadi kalian bisa Cari shell Buat langsung dijual Atau buat bikin Si frakon ini ya Oke Jadi 1 shell Dan 10 Upgrading material Upgrading material Harga stabil Di 58 Jadi 10 Itu 580 Dan harga Shell Itu stabil Di 525 Jadi total Modalnya Adalah 1105 Kalau kalian jual Harga 1580 Kalian bakal Untung 475 Plus 10 experience Jadi disini Kalian gak hanya Cuman Cari kristal Doang ya cuy Tapi kalian cari experience Buat smelting Disini aku level smelting Udah 4 Karena itu Dari itu cuy Aku Beli Smelting Jual Beli Smelting Jual Kayak gitu cuy Dan Makin tinggi itemnya Disini Makin tinggi level smeltingnya Kalian bakal bisa bikin item Macem-macem Yang harganya nanti Bakal lebih tinggi cuy Di exchange Center nya Nah disini kalian Untung Ini ya 475 10 experience Jadi kalau kalian bikin 100 fracon Setiap hari Kalian bisa dapet 47.000 Kristal Plus 1000 smelting Itu 100 Fracon Jadi aku Dalam sehari Itu bisa bikin Sekitar 100 150 200 Fracon Nah Tapi disini Sebenernya Untung yang aku dapet Paling besar Itu mungkin dari Fracon 2 Jadi itu experience Sama kristal juga Disini kalau kalian hitung 100 fracon itu 1000 experience 1000 stamina Sorry ya Jadi kalian dapet 47.500 Kalau 2000 stamina Berarti kalian cuma dapet 90.000 Nah Jadi intinya itu cuy Kalian harus lihat Item apa Yang lagi popular Lagi laku Di exchange center Sekali lagi Kalau kalian di server Majapahit Sekarang aku saranin Kalian bikin shell Atau vulcan fish Dan langsung jual aja Itu lumayan banget cuy Kalian bisa dapet 100.000 per hari Kalau kalian mau cari experience Kalian bisa bikin Fracon 1 Itu pasti bakal laku Kalian harus sabar aja Jadi mungkin 1 hari 1 kali Atau 2 kali transaksi Dan kalian bisa dapet 1.000 Smart thing experience Sama sekitar 40.000an kristal Jadi kalau kali 2 Ya 90.000 Kristal per hari Nah Mungkin banyak dari kalian Yang baru Bisa bikin Ya beberapa Ribu kristal Setiap hari Jadi ini adalah tips Buat kalian Yang penting adalah Kalian gak males Buat ngecek-ngecekin Si exchange center ya cuy Kalian ngecek-ngecekin Si exchange center Dan kalian lihat Item apa Yang lagi populer Sekali lagi Kalau kalian di Majapahit Aku saranin Kalian bikin shell Sama vulcan fish Buat sekarang ya Satu lagi Kalau kalian Sabar Kalau kalian orangnya Sabar banget ya cuy Sebenernya ada tips Nomor 3 Itu adalah Gardening cuy Disini ada Tough vine Disini Expandensinya 20 Kalian bisa cari Di Mjolnir Atau Labirin Jadi ini tanpa modal cuy Modalnya cuman Stamina Plus sabar ya Karena Susah banget Buat gardening Si tanaman ini Kalau gak lagi drizzle Atau gak lagi Cuaca hujan ya Jadi kalian bisa tunggu Cuaca hujan Di sistem ya Biasanya ada pengumuman Cuaca-cuaca drizzle Gitu cuy Kalau kalian bisa Kalau kalian lihat Ada cuaca hujan Kalian langsung Datangin aja Di tempatnya Kita lihat Di exchange center ya Tough vine Harganya 790 cuy Ini modal stamina doang ya Kalau 796 Kalau kalian Punya 100 aja Kalian bisa dapet 79 ribu Kristal Tanpa modal Jadi untungnya Lebih besar Daripada Kalau kalian Smelting Frakon 1 Tadi ya cuy Oke cuy Jadi itu Tadi Tips dari Omber Buat kalian Yang mau Jualan Yang kalian mau Jualan Kalian mau Farming Kalian mau Jual beli Kristal Nah disini Sekali lagi Aku dapet 1,5 juta Dalam 6 hari ya cuy Itu dari Senin sampai Sabtu Jadi kalau kalian Ikutin tips dari Omber Semoga kalian bisa Untung Kalian bisa dapet Kristal banyak Buat modalin Karakter kalian ya cuy Nah disini Bisa lihat nih Catatan Transaksinya Banyak Frakon 1 Vulcanfish Frakon 1 Vulcanfish Shell Nah gitu-gitu doang cuy Jadi itu tadi ya Tipsnya buat kalian Kalau video ini Bantu kalian Buat dapetin Kristal Jangan lupa Like dan Comment ya Di video Kalian bisa Comment Di server kalian cuy Apa yang lagi Populer ya Jadi teman-teman Yang lain juga bisa Lihat di kolom Comment dan Tau apa yang Populer Di server Masing-masing Jangan lupa Buat subscribe Dan itu Itu tombol Loncengnya Jangan lupa Ya di klik Biar kalian Gak ketinggalan Tips terbaru Dari Omber Buat dapetin Kristal Atau Buat Leveling Atau Buat dapetin Item-item Gratis Di Ragnarok X Next Generation Cuy Oke Makasih banget Buat kalian yang udah nonton Sampai akhir ya So Seperti biasa Thank you for watching And see you In the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax